Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang modul stepdown LM2596 ini atau modul yang berguna untuk menurunkan tinggangan DC ke DC dan kali ini kita akan memodifikasi modul penurun tinggangan ini yaitu dengan mengganti trim port 10kohm dengan potensiometer biasa dengan nilai yang sama tentunya ya, supaya lebih mudah dalam penggunaan dan juga kita akan tambahkan digital voltmeter agar dapat mengetahui tinggangan output saat potensiometer diputar untuk mengganti trim port ini, kalian perhatikan angka yang tertulis di kode trim portnya yaitu 103 artinya 10.000 ohm atau 10kohm jadi saya akan menggunakan potensiometer biasa 10kohm juga jika kalian tidak memiliki yang 10kohm boleh juga gunakan yang 50kohm hanya saja lebih bagusnya yang 10kohm ya atau boleh juga gunakan potensiometer biasa ini 50kohm juga oke kita akan lepas trim portnya sudah saya lepas dan pinnya ada 3 ya artinya ini mono saya ganti dengan potensiometer biasa ukuran 10kohm mono juga kalian juga boleh pakai yang 50kohm ya selamat menikmati 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 input lalu yang kuning untuk mengukur tegangan kita hubungkan pada bagian output positif jadi seperti ini ya supaya lebih aman dari pemasangan tegangan input yang terbalik kalian boleh gunakan dioda 3 Ampere atau 5 Ampere oke kita akan mengukur tegangan input tegangan input terbaca 14 volt sekarang kita akan ukur tegangan outputnya dengan multimeter digital ini positif kita hanya mencocokkan antara digital voltmeter dengan output yang ditampilkan oleh multimeter digital ini negatif multi ingat tegangan output yang ini juga tegangan output outputnya masih masih terbaca 1,2 volt sekarang kita putar potensiometernya inputnya 14 volt ya dan outputnya 1,2 volt 1,2 volt kita naikkan tegangannya sudah mulai naik 1,7 1,9 2 volt 3 volt 4 volt 5 6 sekarang kita lepas dan kita coba beri beban inputnya tetap 14 volt ya dan kita akan turunkan tegangan menjadi 3 volt selamat menikmati 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 selamat menikmati